Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel youtube tutorial millennial Kali ini saya mau sharing nih ke teman-teman semua Gimana caranya berhenti program layanan cashback extra di Shopee Nah buat teman-teman yang belum tau Jadi ini contohnya Kalau misalnya kita bergabung cashback extra ini Akan ada tulisan ini ya cashback extra di produk kita Teman-teman bisa cek aja di toko teman-teman masing-masing Bergabung atau enggak ya untuk program layanan cashback extra ini Nah untuk program cashback extra ini Dikenakan biaya layanan sebesar 1,4% Ini untuk non-star Terus untuk star seller juga sama 1,4% Star plus seller juga sama dan untuk Shopee mall juga sama Ya semuanya sama berarti 1,4% Dan itu pun dikenakan diskon dari biaya layanan normal sebesar 2% Nah kalau teman-teman merasa terbebani nih dengan biaya layanan 1,4% Dan enggak pengen lagi terdaftar cashback extra ini Teman-teman tinggal isi formulir di artikel ini Nanti saya share ya artikelnya di description box di bawah Ini dia Kita bisa ngisi formulir pengajuan berhenti program cashback extra Kita tinggal klik Lalu tinggal klik ya dan juga disini telah membaca persyaratannya ya Dan ini wajib diisi kenapa kita memutuskan untuk berhenti program cashback extra Misalnya kalau saya terlalu besar potongannya gitu ya Jadi uang yang cair ke kita juga kan semakin sedikit Kalau kita ikutan program cashback extra Nah kalau ini udah oke teman-teman tinggal klik kirim Nanti dari pihak Shopee akan menindaklanjuti pengisian formulir ini Nah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah Jadi kalau misalnya kita ngisi formulir setelah hari Senin jam 10 Maka akan toko kita akan berhenti program layanan cashback extra nya Di hari Sabtu minggu depan Jadi teman-teman harus catat kalau misalnya waktu pengajuannya itu adalah 1-2 minggu Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berhenti layanannya di minggu itu juga Berarti teman-teman maksimal harus ngisi formulir itu hari Senin jam 9.58 gitu ya Jadi kalau misalnya teman-teman ngisi hari Senin subuh Misalnya jam 5.00 subuh Insya Allah hari Sabtu di minggu itu juga Program layanan gratis ongkir sudah selesai Jadi gak akan berlanjut lagi Oke itu aja ya infonya Teman-teman semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik like, subscribe akun ini Dan kalau ada pertanyaan Saya akan tanya di kolom komentar ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum